Warga Bengkulu tertipu Rp16,5 juta gara-gara anak ayam, pelakunya pemuda asal Bantan. Pemuda asal Kabupaten Pandeglang Provinsi Bantan, Pak, 23, diamankan tim Resmob Macan Gading Satres Krim Polresta Bengkulu, Rabu, tanggal 18 Januari 2023. Pak diamankan oleh polisi akibat menipu warga kota Bengkulu, dengan modus menjual anak ayam. Berkat kepiawayannya meyakinkan korban melalui media sosial Facebook, tersangka berhasil menipu korbannya senilai Rp16,500,000. Uang hasil penipuan tersebut diakui oleh tersangka digunakannya untuk membayar pinjaman online, pinjol. Uang tersebut saya gunakan untuk bayar pinjol. Uang pinjol itu sebelumnya saya gunakan untuk beli motor, ungkap tersangka Pak. Kronologi kejadian bermula saat tersangka memposting jual ayam petelur di media sosial Facebook. Postingan tersebut kemudian dilihat oleh korban yang tergiur untuk membeli anakan ayam tersebut. Setelah melakukan tawar-menawar dan diimingi oleh pelaku mengenai kualitas ayam petelur yang akan diperjual belikan tersebut, korban dan pelaku akhirnya sepakat untuk pembelian bibit ayam petelur tersebut. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari tahun 2022 korban mengirimkan uang kepada tersangka sebesar Rp7,500,000 sebagai tanda jadi. Setelah uang tersebut ditransfer, pelaku kembali menghubungi korban dengan mengatakan bahwa uang tanda jadi yang ditransfer tersebut masih kurang. Kemudian pada tanggal 4 Januari tahun 2023 korban kembali mengirimkan uang kepada tersangka sebesar Rp7,500,000. Lalu tersangka kembali menghubungi dan meminta uang pengantar bibit ayam yang dipesan. Dan korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp1,500,000 kepada tersangka. Sialnya, setelah korban mengirim uang beberapa kali tersebut, bibit ayam yang dipesan tidak pernah sampai dan nomor pelaku tidak dapat dihubungi lagi. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian Rp16,500,000 dan melaporkan kejadian ini ke Polresta Bengkulu. Dari laporan tersebut pihak kepolisian kemudian mengumpulkan bahan keterangan dan mendapat informasi bahwa tersangka berada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat, pelaku kemudian berhasil kita ringkus. Saat ini statusnya sudah kita tetapkan tersangka dan akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Ungkap Kabak Ops Polresta Bengkulu, Kompol Jufri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!